Jawa kepada 260 juta penduduk Indonesia Adalah permainan pelu tangkis ada sistem tunggal dan ganda Namun beberapa dekade belakang ini permainan pelu tangkis ganda menjadi sorotan Dengan permainan yang menyajikan banyak aksi menarik sangat digemari Seiring berjalannya waktu semakin banyak pemain ganda yang menjadi sorotan bagi para pecinta bulu tangkis Nah kali ini Tophers akan merangkum 5 pemain bulu tangkis ganda putra terbaik Diurutan kelima Lee Yong Dae dan Yo Yeon Seong Nah salah satu pasangan ganda putra non Indonesia yang terbaik dan bisa dibilang memiliki banyak fans di tanah air Yaitu Lee Yong Dae, Yo Yeon Seong Duit bulu tangkis asal Korea Selatan ini juga pernah menempati posisi satu dunia loh Konsistensi jadi nilai plus dari pasangan ini menurut Gil Carby yang notabene ex-pebulu tangkis asal Inggris Lee Yong Dae dan Yo Yeon Seong pernah menempati posisi satu dunia dan memenangkan medali perak kejuaraan dunia Sejauh ini tercatat keduanya mengikuti 42 turnamen Masuk ke final sebanyak 25 kali dan menjadi juara sebanyak 20 kali Diurutan keempat Mathias Boe dan Karsten Mogensen Berkebangsaan Denmark dan menjadi salah satu pasangan yang paling awet dalam ganda putra Keduanya tercatat telah menjalin kolaborasi selama 15 tahun dan baru dipisahkan setelah All England 2019 Termasuk setia ya pemirsa Nah hebatnya keduanya juga meraih banyak gelar prestisius Di antaranya 3 tahun berturut-turut juara World Super Series Finals periode 2010-2012 Mathias Boe dan Karsten Mogensen merupakan pemain yang sangat hebat Mereka bisa bermain sangat cepat dan mengkombinasikan dengan baik Karsten adalah pembunuh utamanya melalui smash-nya yang begitu sulit ditaklukan kata Reksi Mainaki Diurutan ketiga Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Nah kalau yang ini adalah salah satu atlet kebanggaan tanah air kita nih Dan tua-tua Keladi menjadi sebutan yang layak untuk duet ganda putra asal Indonesia ini Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan tentu sudah sangat banyak menuai gelar prestisius Hal yang membuat The Dadis julukan dari pasangan Ahsan dan Hendra Banyak dipuji adalah kemampuan keduanya bisa tetap kompetitif di usia tidak lagi muda Bahkan pemirsa pemain ganda putra Denmark Kim Astrup pun merasa kagum dengan penampilan Hendra Setiawan Ia berkata satu hal yang saya kagum dari Hendra Setiawan adalah ketenangannya Caranya melihat permainan sangat luar biasa Dia seperti tahu kemana arah Satelkok Wow mantap kan pemirsa The Dadis kita Minions Indonesia Ya siapa lagi kalau bukahi Tapi ketenggilan Kevin bisa membuat lawan emos Di urutan pertama Chai Yun dan Fu Haifeng Pasangan ganda putra asal China yang sangat menakutkan dan juga pernah berada di posisi satu dunia Chai Yun dan Fu Haifeng menyabet banyak gelar Satu paling prestisius adalah medali emas Olimpiade 2012 di London Bahkan sosok legendaris pembulu tangkis Indonesia Reksi Mainaki secara khusus memuji penampilan Fu Haifeng Ia bilang Fu Haifeng adalah silent killer Tidak pernah bicara, tidak pernah tersenyum Namun jika punya kesempatan, bang finish Badminton sebuah olahraga yang memiliki banyak sekali penggemarnya di berbagai belahan dunia Apalagi di Indonesia Negara kita ini menjadi salah satu negara yang memiliki penggemar di bidang olahraga badminton loh Kerennya para atlet kita pun juga banyak menjuarai berbagai ajang kompetisi badminton dalam negeri maupun luar negeri Nah banyak sekali berbagai formasi di dalam olahraga badminton Ada tunggal, ada ganda, dan ada ganda campuran Salah satu ganda campuran di Indonesia yang kini tengah populer adalah pasangan dengan julukan honey couple Yaitu Previn Jordan dan Melati Deva Oktaviani yang dikatakan terancam bubar Previn Jordan dan Melati Deva Oktaviani merupakan ganda campuran terbaik Indonesia yang selalu menjadi andalan utama di berbagai ajang kejuaraan dunia Namun penampilan mereka saat ini selalu menjadi perbincangan dikarenakan honey couple ini belum bisa memberikan gelar apapun bagi Indonesia Nah ganda campuran jagor Indonesia ini baru saja menelan kekalahan dari pasangan asal India, Dhruv, Kapila, dan Reddy & Siki Di babak pertama turnamen Indonesia Master 2021, honey couple menyelesaikan game dengan hasil kekalahan 11-21 dan 20-22 hanya dalam tempo 30 menit Waduh kau bisa terlihat segampang itu ya pemirsa Faktanya ganda campuran asal India ini sama sekali tidak termasuk dalam daftar ganda campuran terbaik di dunia loh Aneh bukan? Kalau kekalahan tim asal Indonesia ini terlihat seperti sangat mudah Nah hasil dari kekalahan honey couple ini membuat mereka semakin menjadi sorotan dalam cabang olahraga badminton Banyak publik yang menilai kekalahan tersebut dikarenakan hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja dalam segi komunikasi Sehingga berdampak sangat fatal dalam meraih prestasi di lapangan Maka tak heran jika betul penyebab kekalahan ini dikarenakan kurang berjalan baiknya hubungan diantara mereka berdua Maka bisa dipastikan bahwa tim asal India tersebut betul-betul bisa mengalahkan honey couple dengan sangat mudah Tapi kira-kira betul gak ya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja? Pasangan ganda campuran Pravin dan Melati ini sebetulnya nyaris mengakhiri puasa gelar di ajang Hilo Open 2021 Namun sayangnya mereka harus puas menjadi runner up usai kalah di final dari Puah Faranukro, Taira Tanacai Namun nyatanya memang Pravin dan Melati terakhir kali menjuarai ajang internasional pada Maret 2020 lalu Yakni All England Open yang merupakan turnamen paling bergensi Namun entah mengapa tiba-tiba performa mereka mendadak jadi naik turun Kesalahan paling mendasar mereka ketika bermain adalah kurangnya komunikasi Inilah hal yang mengakibatkan mereka seringkali melakukan kesalahan sendiri Sehingga menjadi titik awal dimana naik dan turunnya performa mereka menjadi sebuah catatan Sebelum aja Indonesia, Master 2021 Pravin sempat menjelaskan bahwa komunikasinya dengan Melati baik-baik saja Tapi berbeda dengan pernyataan sang pelatih dimana dia berkata bahwa memang benar keduanya jarang terlihat berkomunikasi di lapangan Usai rentetan buruk dari penurunan performa Honey Couple setelah berakhir menjuarai All England 2020 Beredar kabar bahwa keduanya harus dipisah karena tidak bisa diandalkan dan juga dianggap bahwa keduanya telah habis masa kejayaan Oleh sebab itu jika keduanya dipisah, Pravin Jordan yang memiliki smash crush digadang-gadang akan menjadi pemain mematikan Bersama pemain yang saat ini bermain di sektor ganda putra Daniel Martin Ya apapun keputusannya kami telah bangga akan prestasinya dan menghargai perjuangan Honey Couple Serta berharap semoga kedepannya atlet-atlet badminton kita semakin maju dan terus-menerus menuai banyak prestasi untuk Indonesia Nah pemirsa kita tidak boleh kecewa dengan segala kekalahan yang diterima oleh atlet kita Tetap berbanggalah karena kita masih memiliki generasi muda yang mau berjuang untuk mengharungkan nama bangsa Jaya terus Indonesia Lalu, sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, subscribe, dan share, dan komen meer dan subscribe peak Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Burung yang terbang tinggi di angkasa menginspirasi manusia untuk membuat mesin yang bisa membawanya terbang. Seiring perkembangan teknologi, mesin terbang buatan manusia pun berhasil diciptakan. Meskipun pada zaman-zaman sebelumnya, ambisi ini sempat terpikir mustahil, namun kini alat-alat tersebut benar-benar hadir dan dalam waktu dekat nanti akan siap digunakan untuk kebutuhan sehari-hari guna menunjang aktivitas manusia. Berikut mesin terbang masa depan yang kini sudah ada di dunia. Flyboard Air adalah mesin terbang yang diciptakan seorang mantan atlet jet ski profesional asal Perancis, Frenki Zapata, yang diperkenalkan pada 2012 lalu. Memiliki spesifikasi yang luar biasa, alat ini mampu menerbangkan manusia hingga ketinggian 1000 meter di udara dengan kecepatan maksimal 150 km per jam. Untuk menggunakan flyboard air, pengendara hanya perlu berdiri di atasnya dan mengikatkan pengaman pada kaki serta memakai ransel berisi bahan bakar. Alat ini bisa dikendalikan dengan tombol navigasi yang disediakan untuk mengatur kecepatan, ketinggian, dan pendaratan. Saat ini flyboard air dapat membawa manusia terbang di udara hingga waktu terbang selama 10 menit. Martin Aircraft Jetpack menawarkan sensasi terbang yang lebih lama ketimbang flyboard air. Alat ini sanggup membawa manusia terbang sampai ketinggian 1000 meter dengan kecepatan 74 km per jam selama 30 menit. Martin Aircraft Jetpack dikendalikan dengan joystick untuk mengatur arah, kecepatan, ketinggian, maupun waktu landasan. Untuk keadaan darurat, alat ini juga dilengkapi parasut yang bisa digunakan jika terjadi kendala saat di udara. Jetpack GB-11 dirancang untuk membuat manusia merasakan sensasi terbang layaknya Iron Man. Alat ini dipakai di punggung dan akan membawa manusia terbang hingga 10 menit lamanya. Memiliki dua mesin Jet Vector untuk membuatnya melaju kencang, Jetpack GB-11 menggunakan bahan bakar diesel, dua buah tuas pengendali juga disediakan untuk mengendalikan ketinggian dan kecepatan pada mesin ini. Ingin merasakan sensasi terbang layaknya Super Hero Avengers, Falcon, Jetman Dubai adalah alat yang akan mewujudkan impian tersebut. Alat ini dipakai di punggung dan berbentuk seperti saya pesawat, Jetman Dubai memiliki empat buah mesin Jet Cat P200 untuk bisa membawa seseorang terbang dengan kecepatan maksimal hingga 200 km per jam. Waktu terbang dengan mesin ini pun terbilang cukup lama, yaitu selama 6 jam 13 menit, dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter. Itulah beberapa mesin terbang masa depan terkeren yang sudah ada di dunia saat ini. Bagaimana? Apakah tertarik untuk merasakan sensasi menjadi manusia terbang? Dari waktu ke waktu, semakin banyak hewan yang dinyatakan punah. Bahkan, level kepunahan spesies berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berbagai hewan ini punah akibat seleksi alam, Ataupun, karena ulah manusia, melalui perburuan dan perusahaan ekosistemnya. Nah, berikut ini, Toe File akan merangkum penampakan hewan langka yang sudah punah di bumi. Beberapa tahun lalu, warganet sempat digeparkan dengan video penampakan seekor binatang besar yang mirip Woli Mammoth di Youtube. Tentu saja hal itu terdengar aneh, mengingat Woli sudah dinyatakan punah sejak 4.000 tahun yang lalu. Namun pada tahun 1920, seorang pria Perancis menceritakan kisah fantastis tentang penampakan hewan seperti Mammoth di Siberia. Sampai tahun 1948, seekor Mammoth beku ditemukan dengan kondisi tubuh yang masih segar. Meski demikian, hal itu belum mampu dijadikan sebagai bukti yang kuat mengenai keberadaan-keberadaan Mammoth. Akan tetapi, mengingat hutan belantara Siberia sangat luas, sulit untuk menyangkal kesaksian dari pria itu. Harimau Tasmania Hewan ini disebut-sebut sebagai persilangan antara serigala, rubah, dan kucing. Dimana memiliki kulit belang seperti harimau pada umumnya. Organisasi Internasional Konservasi Alam, International Union from Conversation of Nature, mencatat bahwa Harimau Tasmania punah pada tahun 1982. Secara resmi, Harimau Tasmania terakhir yang diketahui mati pada tahun 1936 di kebun binatang Hobart. Namun banyak laporan mengenai penambakan harimau Tasmania di sekitar Tasmania dan daratan Australia. Meskipun tidak satu pun dari pengamatan tersebut yang bisa dikonfirmasi secara ilmiah, karena harimau Tasmania sudah dinyatakan punah dan kemungkinan yang dilihat orang-orang tersebut hanya kucing atau anjing liar. Kepunahan harimau Tasmania dinilai karena perburuan besar-besaran di zaman dahulu. Sebab, harimau Tasmania seringkali memangsat domba-domba dan hewan ternak penduduk sekitar. Kuaga Anda mungkin tidak mengetahui nama hewan yang satu ini, karena telah punah hampir satu setengah abad yang lalu. Keindahan hewan asal Afrika Selatan ini menjadi salah satu alasan kepunahannya. Jika dilihat, hewan ini seperti kombinasi zebra dengan kuda, karena warna belang zebranya tak menutup seluruh badannya. Mereka diburu hingga punah oleh pemburu yang menjual tampilan unik hewan ini. Meskipun kuaga terakhir sempat ditaruh di penangkaran, namun sayangnya ia meninggal juga tahun 1878 di Amsterdam, Belanda. Wah, miris sekali ya pemirsa. Sebuah pemungkiman bisa kita sebut desa ataupun perumahan di perkotaan, seringkali terlihat membosankan dan sama saja. Apalagi kalau kita membahas tentang kompleks perumahan modern, kluster yang kebanyakan desain bangunannya pun terlihat monoton. Ya, kalian tahulah ya, pasti developernya akan membuat tipe rumah yang tidak jauh berbeda. Namun, patut kalian ketahui di beberapa penjuru dunia, ada pemungkiman yang terlihat sangat menakjubkan, berasa seperti mimpi jika kalian berada di sana. Nah, berikut ini Toffel sudah merangkum beberapa pemungkiman paling menakjubkan di dunia. Di urutan kelima, Kasih Gian Nguid. Berada di ujung utara dunia Greenland, Kasian Nguid seringkali jadi surga dunia yang terlupakan lho. Berlokasi di Disco Bay, pemungkiman yang serba putih dan cantik ini dikelilingi oleh pegunungan yang menutupinya. Lokasinya yang tersembunyi membuatnya sering disebut sebagai Spotted Seals untuk hewan-hewan laut yang tinggal di teluk tersebut. Nah, ternyata pemungkiman ini memiliki magnet yang cukup kuat untuk menarik para wisatawan dikarenakan keindahan, serta berbagai elemen sejarah dan kelestariannya. Super cantik dan menakjubkan ya, pemirsa. Di urutan keempat, Rain. Pemungkiman ini terletak di kota kecil, tepat berada di tengah Rain, Jord, Norwegia. Pemungkiman yang kecil ini hanya berisikan sekitar 300 jiwa saja. Pemandangan di sana sangat menakjubkan karena ada di balik pegunungan. Selain itu, suasana di Rain juga sangat tenang, bahkan sampai disebut surganya para pencari ketenangan. Orang yang tinggal di pemungkiman Rain hampir didominasi oleh para nelayan, dan kini para nelayan menyediakan beberapa lokasi untuk para turis menginap, sekaligus beberapa wahana seperti well-washing, mencoba kayak, bersepeda, hingga berkema. Di urutan ketiga, Halsted. Pemungkiman yang pernah meraih predikat pemungkiman terindah di dunia ini memang bukan kaleng-kaleng. Halsted berlokasi di dekat pegunungan Dachstein dan Danau Halstetter, tepatnya di Austria dan merupakan pemungkiman yang paling tua di Austria. Deretan pegunungan di pemungkiman ini juga sangat megah dan menakjubkan, ditambah lagi air yang sangat amat jernih, sehingga dapat memantulkan keindahan pemandangan yang sangat jelas bagaikan sebuah cermin. Nah, tentu saja buat kalian yang senang banget akan keindahan alam dan memiliki hobi fotografi, wajib kesini deh, yang pastinya matanya kalian akan sangat termanjakan, serta hati menjadi lebih berwarna. Di urutan kedua, Oya. Terletak di Santor ini, tepatnya sebuah pemungkiman yang ada di pinggir laut bernama Oya Yunani. Pemungkiman tersebut bahas sebuah pemungkiman yang ada di film-film dongeng bukan? Semua bangunan yang ada di Oya dicat dengan warna putih dan hanya bangunan gereja yang kubahnya berwarna biru. Pemungkiman tersebut kalian bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berjemur di teras rumah yang cantik, menikmati makanan sambil menikmati pemandangan laut yang indah, berjalan-jalan ke galeri seni, serta mengunjungi berbagai tempat kerajinan lokal. Nah, yang paling penting jika kalian mengunjungi pemungkiman ini, kalian harus memakai alas kaki yang nyaman serta tenaga yang ekstra loh ya. Karena lokasi perdesaan ini ada di gunung dan akses jalannya berundak. Tapi dijamin, semua lelah kalian akan terbawa dengan betapa menakjubkannya pemungkiman Oya. Di urutan pertama, Shirikawago. Pemungkiman yang sangat indah dan sudah menjadi langganan bagi turis manca negara ini berlokasi di kaki gunung Haku, Jepang. Pemungkiman di sana didominasi oleh rumah tradisional khas negara Jepang. Nah, kerennya di sana terdapat beberapa bangunan yang usianya sudah berumur lebih dari 250 tahun loh Pemirsa. Pemandangan alam yang terlihat dari pemungkiman ini berupa hamparan sawah dan aliran sungai. Namun bagaikan sebuah pemungkiman dalam dunia fantasi. Ketika saat turun salju, Shirikawago seakan-akan menjelma menjadi sebuah pemungkiman di dunia fantasi. Semua serba putih, bercahaya, indah dan super menakjubkan. Nah, pemirsa itulah tadi beberapa pemungkiman paling menakjubkan di dunia. Nah, kalau kalian ingin mengunjungi yang mana nih? Semoga terhibur ya! Terowongan adalah tembusan dalam gunung atau laut yang digunakan untuk akses lalu lintas maupun sebagai saluran pipa air. Pembangunan sebuah terowongan yang panjang tentu memerlukan biaya dan investasi yang sangat besar, seperti beberapa terowongan bawah laut berikut ini yang didaulat sebagai terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Pertama ada terowongan Seikan yang menghubungkan kota Aomori dan Hakodate di Jepang. Terowongan yang memiliki panjang 53 per 85 km ini sudah direncanakan sejak tahun 1930 dan disahkan pada tahun 1988. Proses pembangunannya melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja dan beberapa insinyur andalan Jepang. Terowongan dibangun menggunakan 168.000 ton baja dan 2.900 ton bahan peledak untuk merobohkan dasar laut yang solid. Tidak heran jika pembangunan terowongan ini menghabiskan biaya hingga 4 miliar dolar Amerika. Nah, pemerintah Jepang hingga kini menyurankan bagi masinis untuk tidak melaju terlalu cepat karena berisiko tergelincir. Kecepatan maksimal yang ditentukan adalah 140 km per jam agar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Berikutnya adalah Blom Laufjor Tunnel. Bila Seikan Tunnel digunakan untuk kereta, maka Blom Laufjor Tunnel merupakan terowongan yang digunakan sebagai jalan untuk mobil. Terowongan satu ini menghubungkan Pulau Vaino dengan Dals of the Cevillo yang memiliki panjang mencapai 7 per 82 km. Hal ini membuat terowongan ini menjadi salah satu terowongan undersea terpanjang di dunia. Dibangun di kedalaman 260 per 4 meter, terowongan ini sudah direncanakan sejak 1980. Namun karena satu dan lain hal, pembangunannya baru dilaksanakan pada 1997 dan resmi dibuka dan dapat digunakan oleh masyarakat pada Desember 2000. Selanjutnya ada Sydney Harbour Tunnel. Sydney Harbour Tunnel adalah terowongan di bawah laut di Australia yang sudah beroperasi sejak Agustus 1992. Terowongan ini menghubungkan waringan freeway ke distrik timur. Keberadaan terowongan ini sangatlah ampung untuk mengurangi kemacetan di Sydney Harbour Bridge. Sebenarnya, terowongan ini di bawah laut tidaklah terlalu panjang, hanya sekitar 2 km. Namun sejauh ini, terowongan satu ini masuk dalam daftar terowongan terpanjang di dunia. Itulah pemirsa deretan terowongan bawah laut terpanjang di dunia.